Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Dia pun sudah beristighfar misalkan tapi di satu sisi kita harus husnudhon kepada Allah itu bagaimana Ustadz menyikapi dua sisi yang berbeda ini syukran jazakumullah khairan Masya Allah jemaah pertanyaan yang sangat indah ya jadi kalau bicara dua sisi yang berbeda kita tuh husnudhon sama Allah su'udhon sama diri kita Husnudhon bagaimana Allah itu tidak ingkar janji Allah itu maha pengampun Allah itu baik Allah itu maha indah tapi akunya yang belum benar Kalau tadi sholat mungkin anak riak sholatnya mungkin belum khusyuk sholatnya anak sudah istighfar tapi anak kayaknya mengulangin lagi dosa tersebut jadi inilah yang harus ada dalam hamba Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang soleh apa kata Allah Mereka itu terus berdoa beribadah kepada kami dalam prosedisi harap-harap cemas Jadi kondisinya dia berharap gak boleh putus asa Tapi dia juga gak boleh GR dengan Amalan dia Tetap dia cemas takut amalannya gak diterima Takut di dalam amalannya ada sesuatu selain Allah Jadi posisinya antum tetap Berharap kepada Allah dan cemas dengan amalan antum Yang mungkin belum sempurna Oleh karena itu selesai sholat kita baca apa Astaghfirullah Minta ampun sama Allah SWT Ketika antum dengar ayat Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan kasih solusi buat dia Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Lalu dia mengatakan Ustaz Ana ini sudah hijrah Sudah sholat di masjid Sholat malam Kok rizki masih sempit Oh ini seudhan sama Allah Seakan-akan kok janjinya Allah gak datang Jangan Antum harus terus mengatakan Ya Allah mungkin aku belum pantas mendapatkan Ya Allah Mohon maaf lagi Ya Allah Sampai sebagian lemak mengatakan Istighfaruna Yahtaju ilal istighfar Istighfar kita itu perlu istighfar Kita sudah istighfar Masih perlu istighfar lagi Karena mungkin istighfar kita belum dari hati Maka Seperti itu yang dimaksud Kita husnudhan sama Allah Tapi seudhan sama Diri sendiri Hadha wallahu alaikum Klik tombol berikut Untuk mendapatkan update ilmu Yang insyaallah Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya